apa gabungan harga ayam gitu kali ya indeks harga ayam gabungan oh iya iya betul Bu Devi sebelum usaha ayam nih apa sih sebenernya aku gak nyambung apa tuh? perbankan biar enak aja katanya hitungannya astaga jadi emang oke itu tuh nyusahin ya namanya iya sekarang kamu mendengar The Spice Guide Bu Devi apa kabar? halo halo baik sehat ya kita baru ketemu berarti ya sekarang ya walaupun kita udah kenal tuh udah lumayan cukup lama udah lama banget ya COVID awal-awal ya kayaknya ya apa sebelum ya pokoknya sebelum suplai yang itu deh iya itu tuh yang mana tuh jadi dulu kita dulu buat yang belum tau gitu ya eh kita cerita dulu nih Bu Devi ini siapa sih sebenernya iya Bu Devi usahanya apa sih sekarang? aku usahanya suplai ayam suplai ayam ini ya produknya ya? iya ini produknya oke jadi kita ada produk yang ayam utuh biasa kayak gini tanpa kepala tanpa ceker ada juga yang boneless boneless tuh yang tau kan boneless kayak orang sebutnya juga filet dada filet dada itu produk kita juga ada juga yang kita terima jasa marinasi juga jasa marinasi jadi biasa untuk kucing itu ya yang merah-merah itu ya? iya oke ini salah satu konsumen aku punya produk disini oke nanti kita bahas tuh ya dulu ibu ada usaha apa aja ini seru nih oke Bu Devi saya mau tanya gini dulu itu kan kita sempat apa ya kerjasama ya ibu ngambil dari dari saya terus saya juga ngambil dari ibu ayamnya kalau gak salah jadi yang dulu kita tuh ada kayak nasi nasi biryani nasi gitu sempat tuh berapa kali ngambil karena kan kalau kayak kita ngurus halal tuh kan udah gak bisa dong dari pasar belinya pasti kan harus dari supplier yang memang sudah tersertifikasi halal ya itu apa sih namanya RPA RPA ada rumah potong sapi RPS gak ada ya jadi RPA bener ya jadi kalau RPA tuh mostly sapi oke terus-terus dulu tuh brandnya beda sekarang kenapa brandnya namanya ganti ini boleh ceritanya ini ganti atau apa sebenarnya gak ganti jadi sebenarnya dulu aku pengalaman bersama dengan keluarga aku oke kurang lebih 10 tahun lah menjalani bisnis RPA RPA nah cuman setelah COVID itu memang keluarga aku lebih mau meneruskan bisnis yang lain emang kenapa yang ini gak gak oke gak jalan atau gimana sebenarnya gak sih pada waktu itu kayak setelah COVID itu kan selama COVID ya selama COVID itu kan memang sama-sama tau lah ya ekonominya drop banget terus memang dari sisi perusahaan juga apa ya hutang meningkat terus sorry perusahaan yang berhutang keluar oh gak customer-nya yang customer-nya yang pihutangnya jadi oh oke jadi masalahnya sebenarnya pesan ayam tetap ada aja ya ada ada berarti berarti karena tadi masalah pihutang itu kan iya karena orang hutang gak bayar jadi lebih panjang gitu loh cash flow-nya juga berantakan cash flow-nya juga berantakan oke cash flow-nya terganggu jadi makanya aku mikir kalau COVID kan orang tetap butuh makan orang tetap makan ayam ya kan jadi kayak harusnya logisinya kayak ya tetap ada kebutuhan gitu kan tetap ada pemesanan cuman karena pihutang aku ngerti sekarang jadi tetap memang pihutang itu di COVID itu bener-bener bikin perusahaan-perusahaan yang kolaps atau yang bermasalah mereka gak bisa bayar apa ini karena kan kalau perusahaan kayak gini kan kelebihannya dia ada tempo ya ada tempo nah beda kalau beli di pasar beli di pasar harus langsung bayar tapi kalau beli di perusahaan itu enaknya kita bisa tempo tempo paling cepat paling lama berapa lama kalau dulu itu kita tempoin orang bisa 30 hari bisa loh 30 hari eh terus oke sebentar deh logikanya gini customer yang gede banget gitu ya dia sehari tuh pesen berapa kilo atau berapa ton ayam wah banyak kayak dulu kita punya salah satu customer yang besar itu sebulan ya itu bisa 200 ton sebulan 200 ton dia sendiri terus dia pesen misalkan 30 hari 1 bulan dan itu baru dia ngutang baru dia bayar emang udah menggulung nih ya cuman kan makin kesini kan berat dong kalau makin molor kan akhirnya emang lumpuk ya berarti oke buat para pengusaha sebenarnya cash flow itu penting banget setuju ya setuju nah berarti misalkan gini jangan modal nekat misalkan usaha butuh modal anggaplah misalkan 1M terus kita harus mikirin tuh 1M itu untuk modal aja tapi cash flow kalau orang piutang misalkan dia kuat seberapa lama gitu kan ya karena semakin banyak customer justru semakin pusing betul terus solusinya gimana sih gitu jadi waktu itu ya gapapa selesaiin karena memang customer-customer yang ada memang udah menjalani kerjasama yang baik dengan kita jadi memang mereka tetep bayar tetep bayar tapi walau pada akhirnya kan kita pun memang punya biaya-biaya apa semua kan tetep berjalani istilahnya dapurnya tetep harus ngepulkan dan pada saat itu juga kita punya RPA baru di jonggol itu mas jadi ya gimana gitu jadi istilahnya gini loh kayak modal kita nih sisa segini nih jadi mau nerusin yang mana sedangkan kan keluarga aku juga punya bisnis yang lain kan jadi akhirnya harus memilih gitu sekarang temen-temen bisa hitung aja gitu kan kalau misalkan sehari 200 ton ya satu customer 200 ton misalkan kali 30 terus bayarnya mandek itu uang seberapa banyak uang yang apa entah ada dimana gitu kan jadi ya wajar sih memang cash flow-nya berantakan gitu oke menarik ya jadi akhirnya keputusan keluarga memutuskan untuk ini harus di stop iya begitu ya terus tapi ibu ini ada lagi gimana ceritanya iya karena gimana ini ada lagi usaha sendiri lagi kalau ini saya mulai sendiri lagi mulai lagi sendiri iya oke jadi itu semua usaha aset-aset semua dijual atau pindah tangan atau gimana aset dijual semua dijual dijual berarti ada pengusaha lain yang take over iya oke terus ini apa maksudnya bikin RPH sendiri RPA sendiri atau maklon atau gimana iya jadi saya mulai sendiri lagi mulai itu 2021 pertengahan ya 2021 mungkin sekitar Juli Agustus oke itu saya berpartner dulu dengan temen jalan dulu setahun terus udah berarti customer-customer yang sebelumnya udah punya database tawarin lagi berarti ya tapi sebentar nawarin itu yang lancar atau yang gak lancar juga kita tawarin yang lancar dong berarti yang customer database sebanyak itu kalau yang gak lancar jangan tawarin gak kita gak tawarin ataupun yang panjang ya karena kan aku bagaimanapun mulai dari nol kan gak berani juga ya ambil yang jangka waktu panjang gitu loh temponya maksudnya yang temponya 30 hari 21 hari juga kita ngambil 21 hari gak ngambil kita ambilnya yang COD sampai 14 hari maksimal maksimal 14 hari oke ada gak sih kayak 60 hari gitu ada dulu ya dulu ada sekarang kalau mau tawarin juga masih ada sih tapi gak mau itu apa sih hotel atau pabrik atau apa gak usah sebut nambah gak apa-apa ada yang dia distributor dia supply lagi nih misalkan dari dia dia supply lagi ke luar kota ke pulau-pulau nah itu lama juga ada juga pabrik juga ada pabrik ada ya tapi mostly yang yang lebih gede tuh pabrik atau tadi di si apa supplier atau apa itu namanya sama aja sih besarnya kuantitinya lumayan soalnya ini menarik ya banyak pertanyaan yang kita mau tanyakan ya dunia perayaman terus akhirnya sekarang usaha lagi maklun nah kalau boleh tau ini kan ada banyak ya potongan-potongannya ya kalau yang merah itu kan dimarinasi ya terus kalau dimarinasi itu setahu saya ya kalau kita jualnya bitu-bitu kan gak perlu izin Bepom ya betul gak? gak perlu gak perlu ya tapi dianya sendiri kalau emang langsung digoreng untuk restoran juga gak perlu berarti ya gak perlu Bepom itu hanya untuk produk yang bakal dijual di pasaran ya kalau gak salah langsung ke retail ya berarti ini kemasan seperti ini untuk retail atau untuk B2B kalau seperti ini? B2B B2B bisa beli gak sih bisa ada tokonya atau apa gitu ada-ada Tokopedia-nya oh di Tokopedia sama Shopee ada oh tapi real fisik belum ada berarti ya sekarang? belum ada jadi kalau mau beli di sana itu bisa ya langsung oke nanti harus ditahu di deskripsi ya kalau mau beli ayam kemana gitu ya jangan lupa jangan ngutang ya kalau harus cash harus cash beli di Tokopedia langsung tapi kalau oke sekarang misalkan gini kita bisa tempo 14 hari ada apa sih kayak mungkin keringanan lain untuk para usaha selain si program temponya itu sendiri keringanan lain misalnya kayak gimana? gak tau ya mungkin kayak training mungkin atau dia bisa milih custom atau apa saya gak gitu ngerti kalau di ayam nih gimana nih? gak ada sih jadi cuma tempo aja ya memang hanya dikasih tempo kalau di kita sih lebih mengutamakan kerjasama hubungan baik servis pelayanan kita sih aku percaya diri kita pelayanan lebih oke percaya sih percaya dulu kita kan supply ke salah satu ya terus dia kan tutup gitu ya itu tapi dia utang udah lunas ya udah lunas udah lunas ya oke nah aku penasaran gini kan keluarga memutuskan untuk ini ditutup terus dia mereka memilih usaha yang lain tapi kenapa ibu tetep kegeh masih muli ayam apa karena memang profitnya bagus atau karena kayak bingung mau usaha apa lagi misalkan lebih apa sih kenapa ayam tetep dipilih karena satu sih selain itu pengalaman juga saya udah ada fundamentalnya lah ya udah pada belajar lagi ya iya saya udah ada fundamentalnya 10 tahun saya jalanin ayam terus saya juga udah tau semua lah maksudnya suppliernya siapa RPA-nya dimana itu kan maksudnya ilmunya saya tau gitu udah ada sayang banget kalau misalkan harus belajar lagi belajar baru lagi belum lagi koneksinya apa gitu kan satu itu yang kedua ya apa ya kedepannya sih menurut saya masih ada potensi yang besar ya untuk supply ayam kalau kita ngomongin rempah ya rempah beda bumbu beda nah makanya menarik nih ini ada ayam sama ada ayam yang dimarinasi beda ya ya dong kalau kita beli ayam mentah sama ayam udah ditepungin goreng pasti harganya beda dong ya kan nah dari sisi profit sendiri sebenernya kalau kita ngomongin ayam mentah ya itu sebenernya kisaran di angka berapa sih biasanya kalau rempah tuh kita ngomongin let's say gini kalau ekspor ya ekspor tuh mungkin 2000 sampai 5000 paling per kilo oke ngomongin rempah ya 2000 udah ini banget kayak bottom line banget ya profitnya ya apa sambil selisihnya paling mentok kalau kita ngomongin cengkeh atau kayu manis lah ya mungkin 5000-10000 lah oke ya itu kalau rempah tapi kalau kita jual ke restoran kita mungkin bisa ambil let's say anggaplah 20-30 ribu rupiah 20-30 ribu ya kalau ayam tuh sebenernya apa mainnya di kuantiti kah atau gimana sih selisihnya iya bener mainnya di kuantiti jadi kita nah mainnya di tempo juga tuh mas jadi kalau orang yang belinya temponya tuh dia cash dia bayar COD itu pasti lebih murah daripada orang yang temponya 14 hari harganya emang dibedain dibedain tapi dikasih tau ke mereka ya dikasih tau kalau kamu beli cash harga sekian kalau kamu beli tempo harga sekian iya karena banyak kan orang tuh pasti nawar kan beli ayam jadi kalau dia nawar kita juga nawar oh mas bayarnya bisa lebih cepet gak biar harganya bisa lebih murah jadi setiap tawar-tawar tuh ya tawar-tawar pasti deh gak ada deh pedagang ayam gak nawar itu oke saya masih oke belum dijawab tadi jadi itu biasanya profitnya sekitar berapa kira-kira profitnya itu tergantung jadi kalau untuk COD dia langsung bayar paling 500 ribu per kilo gak banyak untungnya kecil tapi kuantiti ya tapi kuantiti mainnya karena saya layanin minimal 500 kilo ke atas di bawah itu gak bisa ongkirnya biasanya harganya lebih mahal kena ongkir gitu nangkep oke kalau yang di Tokopedia tapi bisa beli kiloan kan beli iya jadi akhir tahun ini nih baru aja jadi kita bikin konsep juga untuk yang kita mau layanin juga yang 500 kilo ke bawah gitu tapi masih beradaptasi lah ini gimana konsepnya ke depan masih dalam masih ini lagi ya seru-seru masih diolah gitu oke kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas untuk usahanya kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel bumbu dan rempah untuk usaha kalian sekarang kita dengerin lagi yuk ceritanya Bu Devi kalau misalkan yang kayak di marinasi itu itu sebenarnya ngambil profitnya itu dari bumbunya kah atau dari prosesnya karena kan dia bisa aja customer-nya punya bumbunya sendiri kan oh iya kalau di marinasi itu semua bumbunya dari customer karena resepnya dari mereka oh oke tapi kalau misalkan di kayak tolong developin dong misalkan bumbunya bisa bisa tapi belum pernah sih selama ini kalau diminta marinasi pasti bumbunya dari restoran tersebut dari mereka karena mereka udah mau ngelok gitu ya rasanya harus begini iya kan misalnya brand-brand besar juga kan pasti mereka udah punya bumbu sendiri kan banyak kan gitu sih kita belum pernah layanin yang minta di develop gitu belum pernah ada ya oke lalu kalau untuk si apa bumbunya sendiri ini biasanya gimana ngejaga kualitasnya dalam artian dia ngasih bumbu hitung-hitungannya gimana sih kalau aku kan karena orang produksi jadi ngerti gitu detailnya tuh gimana apakah misalkan oke aku mau produksi ayam sekian ton misalkan bumbunya aku butuh sekian dia kirim atau dia nyetok nanti tiap produksi tinggal dia ambil aja tuh gimana sih biasanya iya jadi misalnya nih aku terima PO 10 ton nanti si customer siapin bumbu sebanyak 10 ton ayam itu yang mau misalnya untuk bikin 10 ton ayam dia harus kirim 300 kilo bumbu jadi dia kirim tuh kita simpen di gudang khusus untuk stok bumbu gitu nanti setiap mau pakai kita keluarin juga pencatatannya untuk kayak laporan juga kan customer ini kita udah pakai bumbunya segini oh itu dia transparansinya iya transparan nanti setelah selesai ini misalnya pengiriman besok 3 ton terus habis PO nya nanti kita lapor oh pak ini bumbunya sisa segini mau untuk PO berikutnya lagi atau gimana seru ya kalau denger omongannya tuh ton-ton tuh kayaknya seru ya iya iya terus oke kita agak maju sedikit ya waktu itu ibu kan sempet usaha apa sih itu restoran ya yang larus ayam panggang ayam panggang larus bener ya larus itu sempet ada berapa cah banget itu sempet ada tiga sempet ke cabang sampai akhirnya tutup tutup kenapa barengan aja sih karena itu paralel dengan si PT yang lama kan oh tapi itu kan pas covid ya kalau gak salah jadi tapi secara demand sendiri gimana oke lah cuman memang kita bukan melayani kita kan bukan yang buka restoran yang ada dine in nya kita memang khusus untuk take away oke jadi tiga cabang itu sebenarnya bukan bukan resto ya tapi kayak apa ya cloud kitchen mungkin iya ya bisa dibilang gitu seperti itu ya karena waktu itu juga kita sebenarnya bukan mau buka bisnis baru ya kita tuh kerjasama mas dengan salah satu supermarket dia tuh punya space yang harusnya memang buat ayam panggang tapi kurang jalan jadi minta kita untuk kayak beroperasional disana oh dikasih space sama mereka dikasih space sama mereka itu space memang untuk ayam panggang gitu jadi yaudah kita buka itu alat dari mereka atau alat dari mereka cuma kita dari ibu dari suplai ayamnya udah dibumbuin terus panggang kayak gitu ya ayam tenaga kerja semua dari kita gitu oke interesting terus Bu Devi saya mau tanya gini untuk ayam-ayam ini kan banyak potongan ya ini ngebaginya gimana sih karena gini kalau kita lihat disini misalkan ada ayam yang dia itu gak ada lehernya misalkan ini lehernya kemanain dijual lagi dong dijual lagi iya ayam itu semua bagiannya laku terjual pasti ada customer-nya pasti ada gak sih yang ngisa kayak misalkan anggap lah semua kejual tapi itu kayak oh ini sayap kurang diminati misalkan atau ampelanya misalkan kurang diminati ada gak sih bagian potongan tertentu yang emang itu peminatnya paling sedikit apa ya kayaknya semua ada yang beli deh semua ada semua ada untuk produk utamanya ya sebenarnya ayam ini kan produk utamanya tuh ayam utuh kayak gini sama boneless kan boneless boneless sama byproduct byproduct tuh kayak kepala ceker kulit itu ada ada ya yang minta ada itu mostly memang dia untuk makanan manusia untuk makanan hewan yang kayak tadi ya misalkan leher ceker misalkan itu buat di pasar biasanya di pasar ya di pasar tradisional kan banyak kalau kayak makanan hewan itu kan mereka butuhkan potongan-potongan yang seperti itu kan makanan hewan itu biasanya kalau hati atau ampelah atau apapun lah yang udah kayak expired atau ada bau atau biru udah gak bisa dikonsumsi oleh manusia nah itu baru mas dijual untuk pakan hewan oh gitu iya tapi selama produknya masih bagus ya buat manusia makan ada ini gak sih kayak kalau setahu aku ya tolong koreksi kalau kita beli misalkan salmon ya salmon mentah itu kan aku sempat nanya ya sama salah satu apa ya supplier atau apa di pameran ini mentah berapa lama di suhu ruang kok bisa gak ada baktet apa dia bilang ini udah ditreat sebenarnya udah dikasih obat dari sana oh udah dikasih obat ya kayak gitu nah kalau ayam seperti ini itu ada ada treatment khusus gitu gak sih apa cuman dibekuin aja atau mungkin dikasih cairan apa karena kalau kita lihat di pasar itu direndam di jigen yang bak-bak besar itu direndam semua gitu loh kalau di perusahaan ada kayak gitu gak sih treatment kalau tempat aku enggak semuanya alami sih jadi untuk di suhu chiller sendiri itu memang paling bagus cuman tahan satu malam 24 jam lah paling maksimal itu udah harus masukin ke freezer untuk dibukuin karena di atas itu paling lama mungkin dua hari lah ya udah gak enak ya itu udah gak enak gitu udah mulai pucet kalau dibiarin tapi kalau ditaruh di freezer selama paling lama tuh berapa lama sebenarnya biar enak maksudnya masih paling bagusnya ya kalau saran dari saya pribadi itu 6 bulan 6 bulan itu di freezer maksimum iya dengan kondisi buka tutup freezer kalau lebih apa yang terjadi aku belum pernah sih naruh ayam 2 tahun gitu di freezer setahun lah maksimal setahun tapi itu juga kayaknya udah bunga esnya udah tebal rasanya udah gak enak juga kali ya agak pucet aja agak pucet ya iya apa sih sebenarnya aku gak nyambung apa tuh perbankan oke orang bank ini ternyata orang bank terus bank memilih memilih batika sebenarnya kan memang bantuin orang tua ya bantuin orang resign bantuin orang tua oke iya gitu orang bank ternyata orang bank terus apa kalau boleh tau yang sekarang ini kan ibu masih melanjutkan ya artinya maklon ya dari usaha yang ibu ambil maklon ini targetnya kayak ada target gak sih kayak misalkan setahun lagi atau berapa tahun lagi aku mau punya lagi nih sendiri kayak dulu gitu misalkan oke kalau itu saat ini saya belum sampai situ karena setelah saya usaha sendiri nih kalau dulu kan saya bedanya tuh dulu saya punya karyawan sendiri misalnya untuk pengiriman aja terus kita punya karyawan sendiri untuk jadi sopi untuk jadi kernet terus punya orang gudang sendiri untuk handle produk kan bongkar muat apa kalau sekarang saya gak pake gak ada diurus semua sama semua saya pake pihak ketiga lebih enak kah gitu lebih enak lebih enak tapi ianya pasti pengkak gak sih masih oke masih oke karena saya gak repot karena kan kalau mau punya anak buah gudang sendiri saya harus punya cost storage saya harus punya moda lagi untuk apa bikin cost storage terus harus apa pasang CCTV mungkin atau apa banyak kan modalnya untuk kayak kita melihat bener-bener nih barangnya jangan sampai hilang kan gitu tapi kalau dengan memakai vendor pihak ketiga ini kan mereka udah profesional mereka memang setiap hari ada laporan terus penyimpanan cost storage mereka juga gede banget emang udah untuk ekspor punya jadi oke sih lebih enak sekarang jadi karena banyak orang yang kayak kalau usaha harus punya semuanya sendiri padahal kalau kita pake pihak ketiga lebih lebih ini ya lebih meringankan beban pikiran kita tapi kan belum tentu kalau pihak ketiga itu kerjanya bener iya memang kita pilihnya yang udah berpengalaman sih bukan yang baru satu dua tahun kerja oke ada pengalaman yang ini gak sih kayak paling gak enak atau paling nyebelin tuh di usaha ayam apa sih mungkin yang dari dulu sampai sekarang gitu ya aku mau cerita sedikit gini dulu tuh aku masih ngambil ayam dari ibu dulu karena sekarang udah enggak itu karena emang kita gak jalanin di usahanya itu kita sekarang lebih fokus ke bumbu dan rempah nah ada satu pengalaman kurirnya ibu itu pas nganter aku lupa ya pokoknya potongannya mereka minta berapa oh minta dipotong aku berniat minta dipotong terus nyampe ayamnya utuh admin aku gak tau kenapa bilang minta dibalikin terus untung saya denger saya bilang kamu ke bangetan masa ayam mau dibalikin cuman berapa sih emang gak bisa motong potong aja sendiri udah gitu kan itu kalau customernya enak iya nah pengalaman customer yang menyebalkan tuh kayak gimana ada gak kalau customer enggak sih yang paling retur-retur semua sih terus itu kalau oh iya kalau retur tuh gimana kalau retur tuh gimana ya bawa pulang barangnya terus diapain dikerjain lagi dikerjain lagi misalnya returnya cuman karena ada nih customer yang retur cuman karena label dikemasannya burem balikin terus kan berarti kita PR ya kalau barangnya masih bagus ya kita repacking lagi ulang kalau barangnya yang gak bagus barangnya yang gak bagus ya kita simpen di gudang kita cari pembeli lain yang memang menerima dengan mau spek seperti itu ribet ya pusing saya denger kenapa karena ya tadi saya ngalamin ngalamin juga kan kadang kan ada aja gitu kita beli kita beli barang yang kita beli apalah item ya itu yang jelek kardusnya misalkan minta dibalikin iya iya ada hak mereka hak mereka saya ada nyangkut di gudang 3 ton gara-gara ya itu udah kirim dia minta kirim 3 ton dia tolak semua padahal cuman 1-2 karung yang let's say dia random cek gitu ya dia bilang produknya apa ya waktu itu ya sebenernya produknya gak masalah cuman menurut matanya si QC nya produknya kurang bagus tapi waktu itu aku lupa apa jadi di retur semua aku bilang pak kalau bapak cek random sampling gitu kan maksudnya mboya jangan semua yang ditolak gitu kebetulan aja dapetnya yang jelek iya gitu karena beda loh mas saya pernah ya ke salah satu konsumen saya ya bawa sampel gini dia bilang bau ayamnya terus aku cium aku bilang gak bau aku bawa temen temen juga bilang gak bau jadi kayak emang itu udah personal opinion ya yaudah gak bisa ngapa-ngapain dong kalau kayak gitu iya mau minum dulu mungkin kayaknya kita kering deh tadi ngobrol ya gitu sih mas boleh aku mau tanya kalau ada pelanggan yang kan tadi kita tempo ya tapi itu karena bayarnya ribet kan gimana ya kalau kita kasih kita kasih barang dia ngutang bayarnya lama terus pas dia bayar ini tetap masih ada yang nyangkut yang pembayaran sebelumnya bayarnya sisain setengah gitu maksudnya enggak enggak bukan misalkan dia pesan siap hari lah anggap aja gitu kan bayarnya susah nih nah kan dia kan bayar yang bayar yang terakhir kan kalau kita bilang oke kita gak mau ngantar ke kamu lagi takutnya dilama-lamain lagi bayarnya ada triknya gak sih ada aja sih yang kayak gitu pernah sih terakhir sih kayak gitu aku memang stop aja terus aku kirim orang untuk kayak follow up pembayarannya kayak bantu harus disamperin ya samperin finance-nya atau apa gitu loh untuk ajak ngobrol untuk lunas Bu Devi untuk ngejaga harga si ayam ini gimana caranya karena yang aku tahu kan ayam itu naik turun kita akan tanya ya kenapa harga ayam itu naik turun tapi saya mau tahu cara ngejaganya gimana karena kan ada beberapa supplier sorry beberapa yang kayak restoran atau hotel mereka minta tuh ada surat tanah tangan gitu kalau harga tidak akan berubah misalkan selama seminggu atau selama sebulan misalkan ada gak sih kayak gitu ada ada itu gimana cara jadi harga ayam itu naik turun memang seperti saham seperti saham seperti IHSG apa gabungan harga ayam gitu kali ya indeks harga ayam gabungan oh iya betul indeks harga ayam gabungan boleh tuh oke terus siap hari beda itu dari memang dari peternakannya karena saya gak belajar itu jadi saya gak tahu cuma memang dari dulu dia naik turun gitu tapi saya masih gak masuk gak ngerti gitu apa yang bikin naik turun permintaan permintaan market dong demand tapi kan ayamnya kan tetap ditetaskan tetap dipelihara apa yang berubah disitu pada saat orang bilangnya kebanjiran ayam DOC nya kebanyakan itu kan harganya jadi turun karena ayam kita populasinya banyak sekali ayam populasinya banyak ya jadi kayak suplanya banyak nih jadi harus murahin biar orang mau beli kan mau beli ayam jadi daripada beli daging yang lain akhirnya jadi beli ayam harga di ini biar keluar nih populasinya menarik kenapa sapi gak pernah turun harganya naik terus gak tahu sedangkan ayam bisa naik bisa turun ayam ini kan memang kayaknya masih di atas 70% masyarakat Indonesia kan makannya ayam kan daripada sapi lebih banyak itu karena harga sapi lebih mahal tapi tadi kalau kita apakah di dunia sapi itu misalkan ada ini sapinya lebih banyak nih melahirkannya misalkan tapi kok gak ada kayak gitu kan sapi kan untuk membesarkan sapi lebih lama daripada ayam ayam kan 30 hari panen 30 hari panen 30 hari panen tapi itu ayam yang broiler ya sebutnya ya broiler kalau ayam kampung kan gak kok kayaknya lebih lama dikit lah lebih lama mungkin 2 bulan ya ya kayaknya lebih lama lagi ya terus oke baik lagi tadi ada gak yang kayak kontrak tanda tangan kayak gak boleh naik ya gitu jadi kalau mau ayam mengikuti harga acuan harian biasanya yang fresh biasanya customer yang mau belinya fresh setiap hari kita kirim itu kita dilingnya harian harga setiap hari berubah berubah terus kalau sama ya tetap sama kalau naik-naik turun-turun kalau yang mingguan atau bulanan ada juga yang belinya bulanan ya itu ikat 1 bulan harganya segitu tapi kalau kita udah misalkan di berapa sih em 50 ribu 60 ribu ya misalkan di 60 ribu misalkan terus lagi naik dari sananya itu gimana tetap jual komit sih kalau ya itu kelebihan dari PT saya itu kita komit sih tapi itu rugi gak sih sebenarnya plus minus atau sebenarnya udah dilebihin gitu misalkan adalah dilebihin pasti tapi pernah rugi gak pernah iya iya ngerti-ngerti misalkan misal ya aku ilustrasinya gini harga misalkan ngambil misalkan 40 ribu misal jual nih mostly paling tinggi di 60 kita set misalkan yaudah di 55 misalkan nah tapi lagi apasnya tiba-tiba harga naik dari sana di 50 misalkan kita harus jual habis itu rugi dong betul biasanya kalau ruginya masih dapat di toleransi itu saya tahan saya komit sampai selesai bulan baru nanti kita adjust lagi di bulan berikutnya tapi kalau signifikan banget tuh perubahan harganya itu terpaksa kita harus mengajukan penyesuaian harga oh oke nah itu berarti kalau udah parah banget mau gak mau apa ya kayak ya kita nego lah kalau yang kemarin kita gak bisa layanin lagi kan terus kalau untuk di ayam ini RPA tadi itu sebenarnya dari sisi sertifikasi apa aja sih sebenarnya yang harus wajib ada yang wajib ada itu satu NKV NKV itu singkatan dari NKV itu nomor apa ya kontrol veretinir gitu ya ya oke veretinir ya veretinir ya itu terus-terus itu untuk menguji si rumah potongnya kelayakan higienisnya kelayakan beroperasionalnya lah ya dapet izin dari Departemen Pertanian ya itu satu NKV satu nah itu terus abis itu nomor dua halal wajib halal wajib pasti karena kita di negara mayatans muslim kan iya halal wajib ada gak sih anak RPA yang gak halal gak boleh gak boleh ya gak boleh dong oke terus hal NKV halal apa lagi udah sih sama mungkin tambahannya sih uji lab setiap tiga bulan atau enam bulan itu yang minta siapa customer ada oh customer bukan dari pemerintah berarti ya bukan ya itu hanya sebagai opsi tambahan aja terus kalau yang kayak dulu kan kita sempat tuh supply ke satu tempat di awal mereka gak gak minta sertifikat apapun tiba-tiba di tengah perjalanan kita langsung tiba-tiba di audit oh iya pake HCCP gitu oh yang dulu aku sempat komplain kalau gitu kenapa gak bilang dari awal gitu kan jadi pusing aja nah kalau di RPA tuh ada gak sih sertifikat kayak begitu ada kalau RPA yang memang dia udah bagus banget ya kayak misalnya itu sertifikatnya udah lengkap sekali HCCP nya juga udah pasti udah ada udah tinggi banget lah pasti ya udah ada tapi customer berarti kalau dia minta sertifikat seperti itu kalau dari RPA gak ada ya dia gak bisa layanin berarti ya iya untuk dari kita ada gak sensitif sedikit nih ya itu ada gak sih pemeriksaan yang rutin dilakukan oleh pemerintah dateng gitu misalkan biasanya dari MUI ya MUI oh itu audit halalnya dong pada saat kita mengajukan halal sih tapi untuk random check random check ya tiba-tiba dateng ya entah yang beneran atau oknum gak ada sih gak ada aman ya aman belum pernah ada kendala yang mungkin orang gak tau di dunia ayam-ayam ini dunia ayam so far so good ya so far so good oh pantes balik lagi usahanya ayam iya mungkin karena udah udah terbiasa udah lama dan udah tau ininya permainan di ayamnya maksudnya ya itu kalau kayak waktu isu flu burung misalkan itu gimana tuh ada dari pemerintah minta ngecek apa mungkin flu burung itu kita minta sertifikat kesehatan dari ayam hidupnya jadi si peternak ayam hidupnya yang harus mengirimkan SKKH namanya sorry sorry dari mana tadi dari peternakan hidupnya ayam hidupnya bukan rumah potongnya iya karena berasalnya dari waktu ayam masih hidupkan berarti itu dateng sudah udah aman lah ya dari si flu burung dan lain-lain iya jadi nanti sebelum si peternakan itu kirim ayam hidupnya ke tempat kita dia kan akan lewat ke dinas kesehatan dulu nih nanti dicek gitu ayamnya nih sehat atau gak layak jalan enggak ada gak sih RPA yang dia juga melayani ayam kampung ada ada ya kalau di ibu ada kebetulan belum belum ada ya karena aku sudah 10 tahun gak makan ayam negeri ya oh nyebutnya demikian atau ayam broiler sih iya biasanya broiler broiler bukan gak makan enggak sama sekali cuman kayak kalau bisa aku makan ayam kampung tapi kalau misalkan ada ya aku makan gak ada masalah kayak strictly banget gitu enggak sih karena memang satu aku ngerasa rasanya beda gitu rasanya beda tapi ibu berarti gak melayani untuk ayam kampung itu ya oke menarik menarik tapi aku tetep beli kok buat usaha iya iya tetep masih lebih murah ya bro tetep iya jauh dong bedanya kalau ayam kampung ayam kampung bisa 70 ribu seekor ya kan aku paling murah ya eh lima lima puluh enggak empat tahun yang lalu aku beli di Cianjur itu 35 ribu sekilo tapi utuh hidup sorry hidup hidup ya kan kalau udah dipotong dibersihin beda lagi beda kan tapi kan kalau ayam broiler gini kan udah udah beli kiloan tuh harga bersih kan beda sama sama apa sama ayam kampung kayak gitu oke Bu Devi ada ini enggak ini kan yang denger mostly kebanyakan bisnis owner ya kalau misalkan mau kerjasama sama Bu Devi ini bisa hubungin kemana mungkin boleh kalau misalkan membutuhkan daging ayam bisa menghubungi saya di 0812 186 99970 website nya apa ada website nya ada www.alphachicken.net oke Bu Devi izin ya aku tuh mau lihat website nya nih kita sambil beda-beda sedikit ya kita lihat nih nanti akan di share ya disini oh ini pilihan-pilihan produknya ya ini kalau produknya berarti ada apa aja sih nih selain karkas tuh kan utuh gitu ya ayam utuh ayam parting parting apa tuh di cutting dipotong-potong itu namanya parting ya oke saya enggak gitu ngerti terus di parting marinasi parting marinasi yang kayak itu ya ini kayak gini terus-terus terus bonelessnya kayak gini kan boneless dada boneless dada paha sama yang partingan ya misalnya paha bawah aja mau paha atas aja atau mau dada utuh aja bisa ibu lebih suka dada atau paha nih paha aku dada oh iya karena dada dagingnya lebih banyak tapi memang rasa emang enakan paha paha lebih juicy ya iya bener-bener terus saya ini aku mau nanya deh kalau potongan delapan potongan ada berapa aja sih potongan delapan sembilan sepuluh dua belas oke soalnya aku pernah kalau ke pasar itu ada aja kayak potong 24 gitu ada ada ya kayak gitu bener ya ada salah satu restoran kita potong 16 juga ada potong 16 itu emang udah ada SOP-nya atau permintaan mereka sih permintaan mereka dong oh gitu nanti mereka kasih tuh oh potong 16-nya kayak gini potongannya satu pieces-nya beratnya segini itu kan tapi kan susah kan kalau kita mau mau strik selisihnya berapa gram ada range-nya biasanya 5 gram kalau ayam karkas broiler kayak begini range paling kecil maksudnya dari berapa sampai berapa dari 500 gram ini berapa kira-kira nih ini 600 gram ini 600 gram sampai sampai 1,5 juga ada 1,5 kalau yang 500 gram itu biasanya yang pesan siapa sih restoran kayak padang ayam bakar ayamnya kan kecil-kecil itu obatnya yang 500 gram-an ya dia pakenya 700 sampai 800 gram padang cutting 4 kalau enggak sorry yang 500 ini atau 600 ada juga ayam-ayam bakar gitu loh mas yang pecelele juga pake yang paha utuh tuh tapi kecil ya kan nah itu dari ayam kecil berarti dia tuh potong berapa tuh 8 ya potong 4 potong 4 tapi karena kecil karena kecil jadi kayaknya ya biasa aja terlihat paha utuhnya kan terus kalau yang gede banget itu siapa yang ngambil biasanya gede banget biasanya buat luar pulau itu pakenya ayamnya gede-gede 1,4 1,5 kilo tapi enggak tahu luar pulau itu buat apa restoran ke atau apa enggak tahu sih karena kita suplai langsung ke distributornya ya kita ngomongin ini dulu deh luar kota deh Jakarta misalkan mau kirim ke apa ya Surabaya misalkan Surabaya kirimnya pake apa kalau ayam baku gini mobil pendingin mobil pendingin oke berarti memang si oke itu mobil lah ya kalau keluar pulau gimana yang pake kontainer ya biasanya pake kalau keluar pulau yang lewat laut itu pake kontainernya yang pendingin tapi itu berapa lama nyampe kalau ke Bali lah misalkan aku belum pernah sih yang ibu pernah mungkin keluar kota keluar kotanya itu jadi ke Lombok eh sorry keluar pulau aja iya waktu itu aku suplainya ke Lombok mas jadi diurus sama si customer langsung oh dia yang urus dia jemput dia jemput bukan ngirim ya dia jemput dia jemput pake apa kontainer pake kontainer gede-gede kontainer ada pendingin gitu ya perjalanan darat sih terus kayaknya dia naik ferry gitu deh tapi itu aman ya selama perjalanan itu aman aman kalau kontainernya kenapa-napa itu gimana AC-nya atau itunya rusak misalkan iya udah kelar ya kelar deh kelar deh rusak semua deh itu terus disini klien-klien ini ya eh kalau kita supply ke supermarket ya misalkan ribet gak sih kalau untuk ayam ya untuk ayam kalau ke supermarket mostly fresh maunya maunya fresh bener-bener yang kayak potong hari itu kirim atau beku potong hari itu kirim potong hari itu kirim ada retur gak sih kalau di supermarket ada jadi mereka akan pada saat penerimaan mereka akan cek tuh kalau jelek gak mau iya satu pack pun kalau jelek ditolak semuanya atau pack itu aja satu pack itu aja karena tadi ibu ceritakan ada yang berapa random cek dibuang ya ada yang paling pahit itu kalau satu pack jelek 5 ton ditolak semua itu juga ada tapi kalau supermarket dia pilih-pilih ya kalau supermarket ya lebih fair lah maksudnya dia cek langsung kalau jelek ya yang itu aja yang ditolak terus itu balik lagi dijual lagi ke tempat yang lain iya kita bekuin atau apa ya jual lagi berarti kalau gitu dilebihin gak sih pas pengiriman misalkan gini supermarket pesan 100 potong eh 100 ekor misalkan kita bawanya berapa? bawa lebih lah 20 ekor lebih dia milih-milih ya jadi kita bawa balik yang dia gak suka iya oke karena aku bener aku pernah waktu itu nganter ke hotel jadi tuh sayur ya jadi tuh sayur ya dia tuh bawa tuh banyak si situnya dia milih-milih jadi kayak berasa pasarnya yang dateng ke dia dulu pernah juga supply ke salah satu supermarket dia kan sortirnya per keranjang jadi satu keranjang misalnya isi 20 ekor mas satu keranjang 20 ekor satu keranjang isi 20 ekor yang dia tolak pasti satu keranjang minimal meskipun di dalam satu keranjang cuma 5 ekor yang jelek kenapa? biar enak aja katanya hitungannya astaga jadi emang oke itu tuh nyusahin ya namanya ya jadi kita akan bawa satu keranjang ekstra untuk gantiin misalkan dia ada retur kayak gitu tapi ada alesan tertentu gak sih? alesan tertentunya khusus kenapa dia harus satu keranjang beneran biar enak aja hitung ya biar genap cuma sesimpel biar enak doang iya biar genap kan dia punya data receiving nih kalau satu keranjang berarti 20 ya udah dia gampang aja dia gak kurangin 20 gitu loh per 20 eka untung kita gak ngenemu yang kayak begini-begini ya ini ya ampun unik ya unik-unik gitu kita gak dapet sih yang kayak begitu gitu ya ini oke kita masuk ke halaman produk galeri ini ada ayam karkas utuh yang tadi ya sama ya sama yang di depannya ini lebih banyak foto-fotonya yang lain oke terus oh iya bener nih ada fotonya dari yang terutama nih bener-bener ini ibu sendiri atau sama partner untuk yang sendiri kayaknya ada trauma gak sih usaha sama keluarga enggak gak ada masalah ya aman aman ya karena aku kan sama ibu ya pasti ada selisih paham lah ya misalkan maunya begini dia maunya begitu yang penting yaudah masing-masing tau lah apa yang mau dikerjakan gitu kan iya lo untuk sama family gimana iya bener sih kalau kerja sama keluarga kan pasti ada ya bahkan duduk semeja aja pasti ada yang diomongin kerjaan tapi ya gak apa-apa namanya keluarga ya mau gimana gak bisa milih kan keluarga jalanin aja seru-seru eh kalau tadi Tokopedia nya apa namanya Tokopedia nya Alfa Chicken coba ah kita mau cek nih Alfa Chicken oh ini baru banget ya berarti ibu ya baru banget ini kalau ada strategi khusus gak sih kalau misalkan baru gini kan orang kadang trustnya kurang ya karena gak ada review atau apa mungkin harganya diturunin dulu biar orang beli atau apa betul harganya diturunin dulu terus nanti mau bikin promo-promo misalnya bundling gitu harus 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 karena banyak kok aku juga kadang istriku kalau beli apa ayam tuh dia suka beli di apa ya oh iya tau dia suka beli disitu kadang nyoba ya pokoknya gini kita tuh kalau udah gak suka sekali tuh gak mau beli lagi gitu jadi kayak udahlah gak mau beli lagi disitu gitu kan terus ujung-ujungnya yang beli ya ibu orang tua dia tuh kayak ngerasa gue harus bisa milih sendiri gitu kan akhirnya jadi ke pasar nah tapi gimana sih kita bisa meyakinkan kalau tadi kan kita supplier ya kita mau datang lebih dia bisa pilih gitu ya tapi kalau customer retail tuh ada kayak garansi mungkin kalau misalkan yang diterima anda gak puas boleh tukar misalkan ada gak sih yang kayak gitu kalau dulu sih kita strateginya misalnya kan kita tulis ada rangenya ya satu pak itu sekitar seribu sampai seribu seratus gram oh ini komplain gramnya ya ya banyak kan ada juga yang komplain oh ini kok 900 sampai rumah 980 gram gitu ya kan di jalan kepanasan dia akhirnya mengeluarkan tapi itu bener ya bener-bener karena kan ayam kan ya susut ada susut kan ada es ada apa gitu kan tapi sepahit-pahitnya tuh turunnya berapa persen sih beratnya 5 lah 5 persen 5 persen oh gak sampai yang se ekstrim itu ya enggak ya enggak enggak kalau yang bagus ya kalau memang dia kan ada juga nih cara perendaman ayamnya itu mungkin kelamaan sehingga air yang masuk ke dalam ayamnya nyerapnya lebih banyak itu kalau susutnya tinggi ya wajar karena rendamnya kelamaan tapi kalau proses produksinya bagus pengolahannya bagus harus sih maksimal 5 persen ini aku kalau boleh kasih saran sih kayaknya kalau ayam yang marinasinya juga ditaruh disini kayaknya harus dipasang ya kayaknya ini malah bumbunya harus beli dari Mas Mati oh boleh boleh jangan lupa beli bumbunya dari kayak apa tapi kalau kalau untuk yang apa namanya ayam-ayam begini tapi ini gak butuh gak butuh izin edar ya bu ya kalau beku begini oh enggak karena ayam mentah ya ayam mentah gak butuh ya ayam mentah enggak sih hanya halal sama NKV walaupun dia ke retail ke retail itu ke supermarket bukan retail maksudnya ke pembeli langsung maksudnya kalau pembeli langsung selama ini yang saya tahu sih enggak karena banyak juga yang jual jual seperti itu ya toko-toko lain jual biasa karena halal halal tuh ini banget sih sekarang kan tahun 2024 kan kalau gak salah wajib semua ya wajib semua ya wajib semua cuman aku masih gak ngerti sih kalau kalau yang gak halal gimana apa dituliskan haram misalkan kan gak mungkin kan bingung juga sih itu belum tahu oke oke Alfa Chicken ya jangan lupa dibeli dari Alfa Chicken siap siap Bu Devi thank you banget sudah apa datang ke podcastnya The Spice Guy ada ini gak sih pesan terakhir mungkin untuk para pengusaha karena kita mostly penontonnya pengusaha nih pengusaha kuliner kayak gitu-gitu ada apa ya mungkin penyemangat atau apa yang sudah ibu pelajari dari usaha-usaha sebelumnya ya yang kalau pesannya sih mungkin jangan mudah menyerah aja iya ibu bener-bener gak nyerah banget ini bayangin coba dia tetep ke-ke usaha lagi dan emang jalan kan iya terus yang apa kemarin tuh yang ayam larus itu kan ya padahal rasanya enak loh aku sempat beli kan bener sering kok waktu itu berapa kali beli ya beli enak gitu kan sayang-sayangnya tutup jadi apa kita masak bareng aja gimana nanti boleh-boleh bikin isi masak bareng ya iya panggang lagi ya panggang lagi terus-terus apalagi pesannya tipsnya sarang jangan menyerah satu jangan menyerah terus ya terus 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 misalnya udah lakukan di satu hal ini terus kadang-kadang kan kita nyerah nih di tengah-tengah karena merasa gimana-gimana ada tantangan yang kita gak bisa itu kalau kita udah lakukan yang ini misalnya kita bakatnya di marketing nih jualan yaudah jalanin aja terus diasah terus sampai ilmunya tuh makin dalam gitu oke gitu ya Bu Devi ada satu pertanyaan yang saya aku lupa kalau B2B itu tips bukan maksudnya marketingnya sebenarnya gimana apakah ada sales yang dateng ke perusahaan-perusahaan atau dari website kah atau dari kenal atau dari gimana kalau B2B itu memang saya satu dari kenalan koneksi kalau yang belum kenalan saya cari di itu google sekarang kan lebih gampang ya di google saya catat tuh semua nomor telepon atau alamat atau website kadang-kadang ada emailnya itu saya hubungin hubungin email dulu kirim penawaran kirim bisnis ada aktivitas apa ya huntingnya ya untuk salesnya harus-harus harus terus gitu oke Bu Devi thank you sekali lagi udah datang ke sini sampai ketemu di podcast selanjutnya thank you